Pemirsa Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara atau UISU kembali melantik sebanyak 61 orang dokter baru yang disertai dengan pengambilan sumpah dokter. UISU berharap para dokter yang baru dilantik ini dapat menjadi dokter yang islami, profesional, serta kompetensi di bidangnya, serta disenangi masyarakat. Pemirsa Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara atau UISU kembali menggelar sidang terbuka Judisium Sumpah Dokter digelar di kampus FKUISU, Jalan STM Medan, Rabu Siang. Sidang yang dilaksanakan secara tatap muka dan virtual ini berlangsung secara khidmat. Dimulai dengan pembacaan ayat suci Al-Quran serta pengambilan sumpah dokter. Dari sebanyak 61 orang dokter yang baru dilantik kali ini, menambah dokter lulusan UISU yang kini jumlahnya menjadi 6.164 dokter. Judisium Sumpah Dokter ini dihadiri langsung oleh Rektor UISU Dr. Ian Harjamaludin, Direktur Sejumlah Rumah Sakit, Ketua Ikatan Dokter Indonesia IDI, Dekan Fakultas Kedokteran UISU, serta seluruh jajaran dekanat. Rektor UISU Dr. Ian Harjamaludin berharap para dokter lulusan FKUISU ini nantinya ketika melakukan internship di lapangan, tak hanya memberikan pelayanan kesehatan saja, namun juga harus memberikan layanan ganda. Karena UISU sudah memberikan karakter building kepada seluruh dokter yang baru dilantik. Sementara menurut Dekan Fakultas Kedokteran UISU, Dr. Indra Janis, pihaknya terus melakukan evaluasi agar pelayanan di masyarakat tetap yang utama. UISU ke depannya juga menargetkan program studi pendidikan dokter harus mendapatkan akreditasi unggul. Bapakultas Kedokteran telah menantik sekitar 61 dokter-dokter baru ya. Dan ini jumlahnya sudah bertambah hingga menjadi 6.164 dokter. Ketika nanti akan melaksanakan internship, maka sesungguhnya peran dan tugas mereka itu tidak hanya harus memberikan pelayanan kesehatan, tapi juga harus memberikan pelayanan ganda. Karena UISU sudah memberikan karakter building kepada mereka. Kompetensi mereka walaupun dokter dan kemudian memberikan layanan kesehatan, tidak mesti hanya di bidang itu saja, tapi mampu menjadi guru di desa dan di pelosok-pelosok desa yang ditutupkan. Mempelajari apa yang sudah alungkul kami berada di masyarakat dan apa yang kurang kami tetap kami perbaiki. Menjadikan dokter yang islami, kemudian profesional dan kompetensi di bidangnya, sehingga penulisan UISU ini disenangi masyarakat. Dekan FK UISU berharap para dokter yang baru di lantik ini dapat menjadi dokter yang islami, profesional, serta kompetisi di bidangnya dan disenangi masyarakat. Dari Medan, Ahmad Ridwan Nasution, AINews, melaporkan. Dari Medan, Ahmad Ridwan Nasution, Terima kasih.